Pemirsa Sekda Sarulangun Endang Abdul Nasir mempertanyakan kinerja Satuan Polisi Pamung Peraja menjelang akhir tahun 2021. Kinerja Satpol PP Sarulangun ini dinilai jalan di tempat dan tidak terlihat adanya gebrakan peninjauan penegakan perda. Sementara saat ini pelanggar perda sudah mulai mencamur di Sarulangun. Sekda Sarulangun menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamung Peraja yang memiliki tugas sebagai penegakan perda. Di mana seharusnya setiap hari Satpol PP harus melakukan rutinitas patroli, memantau PKL yang melanggar maupun menertibkan segala bentuk penyakit masyarakat dan pelanggaran perda. Dikatakan oleh Sekda Sarulangun Endang Abdul Nasir, Satpol PP selaku petugas penegakan perda harus rutin melakukan patroli dan juga memberikan peringatan hingga sanksi penegakan perda bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Sekda menilai kinerja Satpol PP Sarulangun yang dikomandoi oleh Musli Hadi tidak bekerja secara maksimal. Satpol PP yang diberi tugas sebagai penegakan perda, dirinya juga mengatakan sejauh ini belum terlihat adanya aksi dari Satpol PP Sarulangun dalam melakukan penegakan perda. Tingkatkan kinerja, laksanakan tukang sito PP, pelanggaran perda, monitor di pasar setiap pagi, orang berjualan di Keptoa diarahkan, nanti setelah tiga kali ambil tindakan, cuma ambil tindakan itu tidak ada PPNS. Tidak ada anggaran gak tolong Pak? Kalau bicara anggaran semua tidak ada anggaran. Sekarang tugas pokoknya Pak? Perda, penegakan perda. Pasti ada anggarannya, pasti ada anggarannya. Mungkin tidak ada, pasti ada anggarannya. Mungkin belum maksimal. Ini Pak, geberakan Pak. Itu tadi salah satu apel yang saya ingin, saya warningkan. Ini tolong singkatkan kinerja, semangat. Dirinya juga berharap kedepannya Satpol PP Sarulangun dapat bekerja secara maksimal dengan menjalankan tukaksinya sebagai penegakan perda. Selamat terjadi, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati.